Para pria seperti spesies yang berbeda. Coba lihat para pramuka ini di habitat alami mereka. Seperti yang dilihat, mereka seperti sedang berkelahi. Tapi Nate, Jim, dan Dylan, mereka bertiga akan selalu mengingat musim panas ini. Di perkemahan ada konselor baru, dan dia benar-benar spesial. Ini Annie, dia memenuhi syarat, pintar, dan disiplin. Mereka bertiga masih belum tahu Annie itu orang semacam apa. Menurut mereka, ini pasti kesalahan. Dia tidak bisa lakukan apapun, iya kan? Salah besar. Annie sudah menjelajahi Amazon seorang diri. Dan dia pramuka dengan ranking tertinggi di negara ini. Ibu Pertiwi adalah sahabatnya. Dan bertahan hidup adalah nama tengahnya. Mereka harusnya bersyukur dapat konselor seperti Annie. Dan mereka tidak boleh meremehkannya. Salah satu keahlian paling penting dalam bertahan hidup adalah cara membuat api unggur. Tapi mereka terlalu sibuk berdebat tentang konselor baru daripada fokus pada pelajaran. Mereka bahkan tidak mendengarkan instruksi Annie. Mereka lebih memakai cara sendiri. Dylan memakai kacamatanya untuk membuat api unggun. Dan Jim mencoba membuat percikan api dengan wajah tampannya. Tapi tidak berhasil. Sekarang giliran Neng. Ini kali ke delapan dia mengikuti perkemahan. Jadi dia tahu tentang membuat api unggun. Meski dia tidak tahu apapun tentang keselamatan. Untuk mencegah kebakaran hutan, Annie harus menangkap awan terdekat untuk bisa memeras hujan. Jika bukan berkat Bu Annie, mereka pasti sudah dalam masalah yang serius. Dylan sangat menyukai sains. Dia selalu bertanya dan juga mencari jawaban dari buku. Tapi ada kalanya membaca buku akan memakan waktu lama. Tapi saat pertanyaannya tentang melawan nyamuk, kau tidak akan punya waktu sebanyak itu. Neng adalah kebalikan dari Dylan. Dia selalu mengambil aksi dan dia mengira buku tentang nyamuk akan sangat berguna sebagai senjata. Tapi mereka lupa sedang ada di mana. Kalau mereka ingin belajar, mereka harusnya dengar penjelasan Bu Annie. Tradisi klasik perkemahan musim panas adalah cerita seram saat acara api unggun. Semua orang punya cerita horor masing-masing. Ada yang takut pada beruang. Ada juga yang membuat cerita seram tentang ular. Dan orang-orang seperti Jim punya fobia yang sangat aneh. Menurut Jim, hal yang paling mengerikan di dunia adalah bangun tidur dengan jerawat. Dan memikirkannya saja akan membuatnya gelisah. Jim sangat menyayangi ibunya lebih dari apapun. Wajahnya menempati peringkat satu di hatinya. Jadi saat tidak bersama ibunya, dia sangat mencintai dirinya. Dia bisa terbawa suasana sampai tidak memperhatikan yang ada di sekitarnya. Dan semua itu sungguh-sungguh. Setidaknya Bu Annie memperhatikannya. Dia langsung mengusir beruangnya. Dan Jim? Ya, dia tidak akan pernah berubah. Para pramuka harus tahu tentang pertolongan pertama. Mereka hari ini akan mempelajari untuk dapat lencana pertolongan pertama. Nate mau giliran pertama. Dia punya keuntungan di sini. Karena sudah mengikuti perkemahan beberapa kali. Dia akan jadi awal yang baik. Tapi tidak lama, dia membuat kesalahan yang besar. Dia masih belum mempelajari apapun. Benarkah? Mungkin Jim bisa melakukan dengan baik. Dia mulai memberi napas buatan. Tapi itu terlalu sulit untuknya. Dia hanya bisa berikan napas buatan pada yang cantik dan tampan. Itu sebabnya dia selalu membawa fotonya. Jadi dia harus melakukan napas buatan pada seseorang seperti Dylan. Tapi Jim menghabiskan banyak waktu untuk memuji dirinya. Ya ampun, biarkan sang ahli yang melakukannya. Nathan tergila-gila pada Bu Annie. Dia belum pernah bertemu seorang wanita yang kuat dan pemberani. Dia membuat buket untuknya. Dia akan menyatakan perasaannya. Tapi ketahuan oleh Dylan. Dia juga jatuh cinta pada Annie. Dia tahu kalau tidak bisa mengalahkan Nate. Untuk menyingkirkan Nate dari kompetisi, dia bermain dengan cara kotor. Dia membuat jebakan. Nathan tidak bisa diam saja. Semua berjalan sesuai rencana dan Nathan berakhir dengan terbalik. Tidak tahu sampai kapan dia di sana jika saja Bu Annie tidak kebetulan lewat. Agar semuanya mudah untuk mereka, Bu Annie membuat pengumuman untuk peraturan perkemahan. Tapi mereka tidak peduli peraturan. Karena tidak ada yang memperhatikan, Nate menulis pengumumannya sendiri di papan pengumuman. Tapi ada sedikit masalah dengan pengumumannya. Begitu Dylan melihatnya, dia ingin memperbaiki hal itu. Setelah Nate pergi, Jim mengambil alih untuk menyunting. Saat Bu Annie sudah kembali, ada pesan di papan pengumumannya tertulis kalau Jim jatuh cinta pada diri sendiri. Dylan akhirnya siap menyatakan perasaannya pada Bu Annie. Dylan akan memberikan bunga, tapi dia alergi pada bunga. Ya, bunga tidak cocok, ya kan? Bunga itu cocok untuk wanita kuat, pemberani, dan percaya diri. Tapi seseorang tidak mau mereka bersama. Dia tidak pernah melupakan dendamnya. Nate ingin Dylan merasakan balasan dari perbuatannya. Tapi Dylan tidak bodoh, seperti yang terlihat. Pertama-tama dia membuat jebakan. Dan Nathan tidak mengerti kenapa jebakannya tidak berhasil, malah dia yang kena jebakan. Maaf, Einstein. Selagi Bu Annie menikmati buah berinya, mereka berlatih dengan tali tambang. Pramuka sejati bisa membuat segala macam simpul. Pemegang rekor dunia dalam mengikat simpul adalah Pak Vincent. Dia berhasil membuat simpul rumah. Tapi kemampuan mereka masih jauh dari itu. Bukannya belajar cara membuat simpul, Jim malah menantang Ibu Annie. Haa, dasar bodoh. Apa dia pikir Bu Annie tidak bisa melakukan tugas yang diberikan padanya? Dia tidak akan membuat simpul rumah. Saat dia tinggal di hutan, dia membuat simpul dari rumput dan menjualnya pada semut. Kalian siap menghadapi apa saja, kalian tidak bisa percaya siapapun. Karena sang ketua bisa saja terkena masalah. Bu Annie sekarang tersangkut tanaman merambat. Mereka ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka hanya bisa berteriak meminta pertolongan. Iya, mereka sudah gagal menyelesaikan tugasnya. Kalian tidak pantas dapat lencana. Jika mereka ingin dapatkan lencana, maka mereka harus membuktikan dengan menemukan Bu Annie. Sepertinya mudah, tapi mereka tidak memadukan pengetahuan. Mereka sedang mencari ratu hutan. Itu adalah panggilan dari Bu Annie. Dia sangat lihai berkamuflase. Dan dia pernah menyamar di sekolah Piranha selama sebulan. Mereka bahkan tidak menyadarinya. Dan mereka tidak mencarinya bersama-sama. Jika dia tidak kebosanan menunggu, mungkin mereka tidak akan menemukannya. Dia kasihan pada mereka. Dan dia mengembalikan lencana mereka. Musim panas yang luar biasa. Tapi semua kesenangan harus berakhir. Bu Annie harus berpisah dengan mereka bertiga. Dan mereka harus kembali pulang atau kembali ke sekolah. Ini tahun ke-9 Nathan mengikuti perkemahan. Mereka tidak mau berpisah dari Bu Annie. Dan di lubuk hatinya, mereka juga meninggalkan kesan yang mendalam bagi Annie. Dan saat sekolah dimulai, mereka mendapatkan kejutan luar biasa. Sekarang mereka akan habiskan satu tahun bersama. Karena guru baru mereka adalah konselor di perkemahan. Jadi kalian belajar dengan benar. Tidak ada kalau dan tidak ada tapi. Ekspedisi kita berikutnya adalah menyeberangi hutan pengetahuan. Kalian suka cerita baru kami? Mana yang kalian suka? Tulis di komentar. Jangan lupa beri suka dan berlangganan agar tak melewatkan video baru dari Troom Troom Trick.